Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pengajian di Dekot Raisila Water Di Desa Simangambat Kabupaten Mandailing Latau, Madina Lingkungan 8 telah selesai Direnovasi Disini Mesin hero nya dipasang Mesin hero Kapasitas 4.000 GPD Jadi bagi Kawan-kawan yang pernah melihat Mesin hero yang hanya Satu membran saja Dunggal satu membran saja Itu sekarang sudah direnovasi Karena Alhamdulillah Pelanggarnya sudah mulai Bertambah dari satu hari Yang awalnya itu 50-100 galon Sekarang sudah di 200 Galon ya jadi Perlu ditambah Beberapa Komponen Untuk dijadikan mesin hero yang sebenarnya Alhamdulillah Ini kita pasang 4.000 GPD Sistemnya seri Sistem seri Nah jadi Seperti ini ya kawan-kawan Dari Dari Air sumur atau PDAM Itu Masuk ke Tiga tabung media Ketiga tabung media Yang ini Isinya Geolite Yang kedua ini Geolite Yang ketiga ini Karbon aktif Karena disini Kandungan kapur dari PDI nya Sangat tinggi sekali Lalu dari Tiga tabung media ini Masuk ke 6 buah Hosing filter Sorry 8 buah Hosing filter Masuk ke Kemudian Masuk ke Kemari Seri-seri ya 8 buah Hosing filter Baru dikirim Ke Tangki penampungan 3000 liter Nah Dari tangki penampungan 3000 liter ini Air dihisap oleh Pompa joki Yaitu pompa joki Dihisap oleh pompa joki Lalu masuk ke Tiga hosing filter 10 inci Yang kemudian Dioper ke Pompa Sanju yang kedua Sebagai pompa utama Lalu inputnya Itu masuk Kemari Ke Bawah Dari Membran pertama Jadi ini Hosing membran pertama Arah air itu Dari bawah ke atas Jadi Penempatan karetnya itu Di bawah Lalu output dari Membran pertama Itu masuk ke Input membran kedua Dengan posisi Karet hitamnya di atas Kalau yang pertama Karet hitam di bawah Yang kedua Karet hitam di atas Turun di bawah Kemudian Air buangan dari membran kedua Itu kemari Masuk ke Pressure gate Pressure gate Tekanannya Lalu keluaran dari pressure gate Setelah pressure gate Itu masuk kemari Ke stop run Stop run Auto flushing Stop run manual flushing Jadi ini manual flushing Kalau kita buka Ini untuk membilang Atau memflushing Nah Ini manual Dan ini digunakan Ketika proses pencijian Membran Kenapa? Karena Ini kawan-kawan Kacanya mati Ini kacanya mati Jadi kita Nggak bisa setel-setel Dari sini Maka Di sini Kita buatkan Stop run Manual flushing Jadi kalau mau cuci membran Ini dibuka Lalu keluarannya Ya Untuk air rimba Ini air rimba Yang ini Itu larinya Ke Depan Juga dicabangkan Ke Tangki Balik Balik ke tangki Kadang Karena gini Kadang-kadang Air PDM-nya juga Sering nggak ada Jadi terpaksa Harus diolah lagi Dan proses lagi Tapi Kita lebih anjurkan Dibuang Nah ini dibuang Dibuangnya itu Kedepan Jadi dipakai Untuk Pencucian botol Bagi karyawannya Oke Nah Seperti biasa Keluaran dari Air buangan Limba Itu Itu Dibagi lagi Ke Ember Pencucian Membran Nah ini adalah Ember pencucian Membran Nah ini adalah Saluran air Limba Ya Nah Untuk air Hasil Air bu Ya ini Lalu Kilometer 2GPM Itu dikirim Ke Tangki Standis Kirim ke Tangki Standis 1000 liter Nah disini Airnya disimpan Ada 2 Tangki Jadi 2000 liter Jadi 2000 liter Ketika penuh Mesin air Akan mati Nah Kemudian Mana air bersih Untuk ke Cucian membran Seperti ini Ini adalah air bersih Dari Pencucian membran Karena disini Karena disini Jalur air bersih Atau pipa tengah Dari 2 membran Itu di T Kemudian dikasih Stop keran Stop keran Kemudian jatuh Ke Ember cuci Itu ke Ember cuci Nah Kemudian Mana Penghisap Untuk Mencuci membran Atau Mencuci membran Kemikal Nah lihat Ini adalah Pompa joki Pompa joki Ya Ini Yang kebawah Stop keran Bawah ini Adalah Stop keran Untuk ke tangki Baku Yang sudah Diproses oleh Tiga tabung Kemudian Lalu dari tangki Baku ini Mari dia Tetapkan Ya Kalau kita hendak Proses penyaringan Atau proses Ero normal Produksi Ini Yang ke tangki Baku dibuka Yang mau ke Ember semikal Dikunci Yang dari Sedot obat Dikunci Tapi ketika Proses cuci membran Maka yang mau Nyebut ke Obat Dibuka Yang dari tangki Dikunci Jadi kebalikan Seperti Yang dari tangki Dikunci Yang mau Nyebut obat Dibuka Ini kalau kita Proses nyeci membran Kemudian Air bersih Dibuka Air bersih Dibuka Ketika air bersih Dibuka Tidak akan Pernah bisa Naik Air bersih Yang Dekati Jadi Makanya disini Tidak Saya kasih Stop Karena Tidak Bermanfaat Karena Tidak Akan Pernah bisa Naik Karena Air bersih Yang di bawah Sudah kita Buka Nah Kemudian Air bersih Yang kelimba Air limba Yang ke Pembuangan Selokan Atau Ketangki Ini wajib Dikunci Dalam Nyeci membran Nah Yang mau Ke ember Dibuka Seperti ini Dibuka Nah Ini Lampas Ketika Sudah Normal Nanti Sudah Normal Maka Yang Mau Ke Air Buangan Dibah Air Dibah Yang Mau Kebuangan Dibuka Yang mau Kember Dicuci Apa Dikunci Jadi Berhenti Dia Ngedor Robat Chemical Sampai Habis Ya Ketika sudah Habis Dikosong Maka Ini Kita Kunci Yang Kita Buka Stop Kran Dari Tangki Baku Dia Akan Membilas Membran Sampai Benar-benar Tidak Ada Lagi Kotoran Sampai Obat Obat Itu Betul Hilang Betul Betul Tidak Ada Lagi Obat Maka Kita Proses Dengan Cara Langsung Mengunci Stop Kran Stop Kran Klusing Ketika Dikosong Kunci Maka Ini Air Bersih Akan Non Produksi Dan Air Bersih Ini Itu Masih Mengandung Obat Maka Diukur Dengan TBS Sampai Nilai TBS Itu Rendah Serendah Mungkin Maka Disini Biar Enggak Capek Angkat 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 Ember Maka Ini Bisa Dimodifikasi Dengan Memasangkan Selang Ini Pipanya Hidup Tidak Dilem Jadi Dibuka Buka Nanti Pipa Pasangin Selang Selang Ini Nanti Ke Selotan Luar Ditungguin Sampai Nilai TBS Rendah Baru Boleh Dikunci Ketika Dikunci Maka Air Akan Langsung Otomatis Naik Ketangki Maka Jangan Pernah Membuka Stop Kran Yang Ketangki Atau Jangan Pernah Mengunci Stop Kran Bawah Kalau Air Hasil Ero Masih Tinggi Ya Begitu Nah Ketika Sudah Benar Benar Rendah Baru Boleh Dikunci Baru Seperti Ini Oke Kita Lihat Ya Ini Adalah Hasil Air Ero Nah Ini Adalah Hasil Ero 1 Banding 1 Dimana Air Hasilnya Itu Di Atas 7 Yang Air Bersihnya Itu Seri Air Hasil Bersihnya Di Atas 7 Air Limbahnya Itu 7 Jadi 1 Banding 1 Nah Sebagai Informasi Kawan Kawan Yang Kernah Lihat Video Mesin Ero Ini Cuman 1 Itu Membrannya Itu Saya Taruh Di Nomor Pertama Membrannya Saya Taruh Di Sini Yang Dari Casing Lama Membrannya Saya Taruh Sini Jadi Ini Belum Ada Nyuci Membran Karena Disini Membran Baru Jadi Tidak Mungkin Saya Mencuci Membran Yang Lama Takutnya Mengkontaminasi Membran Baru Makanya Disini Hasil Airnya Kecil Cuman Dapat Itu 8 7 Diatas Lebih Kenapa Karena Membran Yang Pertama Itu Masih Sumbat Jadi Membran Yang Kedua Baru Makanya Naiknya Di Atas 7 Nah Tekanannya Juga Masih Di 80 PSG Tekannya Masih Di 80 PSG Nah Misalnya Ini Insya Allah Otomatis Nah Begitulah Kawan-kawan Cara Kerja Dari Mesin DRO 2000 GPD Setelah Kita Renovasi Alhamdulillah Ya Penjualannya Sudah mulai Meningkat Di atas 100 Galon Bahkan Di hari Senin Bisa Disampir 200 Galon Sudah-sudahan Saja Video ini Bisa Banyak Memberikan Inspirasi Kepada Kalian Semua Bagi Kalian Yang Sudah Nonton Video Saya Tapi Belum Ada Like Comment Dan Subscribe Tolong Ya Kalian Buat Itu Semua Karena Itu Adalah Gratis Dan Bagi Kalian Yang Baru Bergabung Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Dan Selamat Datang Jangan Lupa Subscribe Channel Saya Dan Atikan Lonceng Agar Selamat Selamat Kalian Selalu Terhubung Dengan Video Video Saya Saya Tati Ramadan Situ Tukang Air Medan Mengucapkan Banyak Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh